Hujan yang mengguyur kota Semarang mengakibatkan longsor menimpa sebuah rumah. Pemilik rumah diketahui tewas tertimpa material longsoran. Tebing longsor terjadi di Kelurahan Pudak Payung, Banyumanik, kota Semarang. Mengakibatkan rumah milik warga rusak terkena material tanah longsor. Pemilik rumah yang bernama Agustinus Agung diketahui tertimpa longsoran di bagian belakang rumahnya setelah upaya pembersihan material longsor dilakukan. Butuh waktu 3 jam untuk tim sargabungan untuk melakukan evakuasi jenazah korban yang tertimbun material longsoran dan bangunan rumah korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit. Untuk warga yang tinggal di area longsor diminta mengungsi ke tempat yang lebih aman mengantisipasi longsor susulan. Tentuan daripada warga dan seluruh dari pelawan yang ada di Pudak Payung ini evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Ya hampir menemakan waktu 3 jam. Kita juga menyadari bahwa tidak hanya di sini saja. Karena hampir di Pudak Payung ada beberapa, di Kembalang dan mungkin di daerah Semarang bawah. Terima kasih. Terima kasih.